Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman perkenalkan saya Marzu Muhammad dari kelas AKP 5A pada hari ini saya akan membawakan presentasi serta menjelaskan dari perencanaan auditing dan proses analisis nah kita harus tahu dulu teman-teman jadi perencanaan audit itu memiliki tiga alasan utama kenapa auditor harus melakukan perencanaan dan penugasannya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat di slide yang pertama itu agar agar apa agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya teman-teman yang kedua untuk juga untuk apa untuk menjaga supaya audit bisa terjangkau dan yang terakhirnya teman-teman mencegah mencegah kesalahpahaman dengan klien jadi itu tiga alasan utama kenapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan yang tepat jika tidak tiga faktor tersebut auditor bisa saja yang mereka salah mengerjakan atau menceg dari pekerjaan kemudian bisa selanjutnya ada dua jenis resiko yang ada pada audit teman-teman jadi yang pertama itu resiko audit yang dapat diterima teman-teman jadi bisa teman-teman lihat di slide itu adalah seberapa besar ukuran auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan setelah dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified teman-teman telah terbitkan yang kedua itu ada resiko bawaan jadi resiko bawaan itu adalah semua ukuran penilaian dari auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal jadi dua resiko ini adalah resiko auditor dalam melakukan audit teman-teman ketika mereka melakukan auditing biasanya ini sering terjadi kemudian teman-teman di slide selanjutnya itu ada beberapa perencanaan audit lebih tepatnya ada delapan Nah apa saja yang mulai dari pertama yang pertama ialah menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit teman-teman kemudian yang kedua memahami bisnis dan industri klien ketiga menilai resiko bisnis klien dan yang keempat melakukan prosedur analisis awal nah dari keempat langkah ini kita sudah bisa menentukan perencanaan audit ketika melakukannya jadi sebelum melakukannya ini adalah empat tahap yang penting sebelum melakukannya kemudian empat lagi apa teman-teman yang kelima menentukan tingkat materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima serta resiko bawaannya teman-teman selanjutnya yang keenam memahami pengendalian internal dan menilai resiko kejuangan pengendalian yang ketujuh mendapatkan informasi untuk menilai resiko kejuangan dan yang terakhir teman-teman paling penting mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit nah dari lapan keperencanaan ini teman-teman bisa kita ambil kesimpulan kalau dasar-dasar ini yang lapan belum kita laksanakan maka sangat sulit untuk melakukan audit teman-teman jadi selanjutnya itu ada penerimaan klien dan keberlanjutan yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah investasi maaf investasi klien baru yaitu sebelum menerima klien baru KAP akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut biasanya mengenai posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis stabilitas keuangan dan hubungan KAP sebelumnya jadi pada standar akutansi 16 nomor 315 untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya tujuannya adalah membantu auditor penurusnya untuk mengevaluasi apakah akan mengerima atau melalui kontrak kerja teman-teman kemudian yang kedua ada klien lama banyak KAP yang mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan melakukan pengaudit teman-teman jadi konflik-konflik sebelumnya itu mengenai ruang lingkup audit yang tepat jenis opini yang dikeluarkan imbal jasa hal lain-lain yang menyebabkan auditor mengetikkan kekuatan kliennya jadi ada faktor-faktor yang mempengauri klien lamanya dengan klien barunya teman-teman nah setelah itu apa yang harus kita lakukan teman-teman kemudian kita harus menyusun strategi audit secara keseluruhan jadi strategi pengauditan ini mempertimbangkan keberadaan kliennya kemudian bagian-bagian yang memiliki risiko saji yang signifikan bahkan lebih besar teman-teman juga auditor kita sebagai auditor harus mempertimbangkan jumlah lokasi klien kita dan pengendalian internal sebelum menyusun pendekatan awal pengauditan teman-teman nah setelah kita menyusun strategi kemudian apa kita harus memahami memahami bisnis dan industri klien kita teman-teman jadi auditor mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungan teman-teman termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan baik disebabkan kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat waktu keluasan prosedur audit yang lebih lanjut teman-teman jadi apa dari semua yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman tujuannya ya satu perencanaan kemudian mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan teman-teman jadi dari semua mulai dari perencanaan risiko-risiko yang diserima serta memahami adalah pokok-pokok dasar sebelum mengaudit teman-teman nah selanjutnya kita masuk ke yang kedua prosedur analitis jadi dalam PSA atau standar akutansi standar akutansi nomor 329 sebagai evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan-hubungan antara data keuangan dan non-keuangan teman-teman yang melibatkan perbandingan antara data jumlah yang tercatat dengan ekspertasi yang ditemangkan oleh auditor teman-teman jadi dari prosedur analitis ini selama 3 kali penugasan kerja berlangsung ada 3 fase teman-teman mulai dari fase perencanaan, pengujian, sampai penyelesaian jadi perencanaan itu kita menentukan sifat, geluasan dalam melakukan pengauditan teman-teman kemudian pengujian kita mendukung saldo akun kemudian keyakinan kita dalam melakukan pengauditan teman-teman seperti prediksi, ketepatan, juga ekspektasi terhadap apa yang kita audit teman-teman dan yang terakhir adalah fase penyelesaian itu review akhir atas audit yang kita telah lakukan teman-teman nah setelah 3 fase itu apa? kita masuk jenis-jenis dari prosedur analitis bisa teman-teman lihat di slide teman-teman itu ada 5 jenis prosedur analitis teman-teman yang pertama membandingkan data, maaf, mulai kita membandingkan data klien dengan yang pertama adalah data industri kedua data yang sama dengan 3D sebelumnya yang ketiga hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien teman-teman yang keempat juga hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor berbeda dengan sebelumnya itu yang klien teman-teman nah yang kelima adalah ekspektasi dengan menggunakan data non-keuangan kemudian membandingkan data klien dan data industri ada kelebihan dan manfaatnya teman-teman jadi apa manfaatnya yang kita bisa rasakan? kita bisa membantu memahami bisnis klien sebagai auditor teman-teman kemudian yang kedua sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan dan kelemahannya juga pasti ada jadi ini adalah perbedaan sifat informasi keuangan klien dan industri kemudian metode akutansi yang berbeda jadi dari semua data klien dan data industri juga ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang harus bisa kita sesuaikan dalam lakukan audit teman-teman nah setelah kita membandingkan data klien dan data industri mengetahui manfaat dan kelemahannya berikutnya apa? kita membandingkan data klien dengan data hasil ekspektasi auditor teman-teman jadi itu apa teman-teman? auditor memperkirakan berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengkaitkannya dengan akun raca, laba rugi, akun lainnya atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa trend historis kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu rasio keuangan umum ada 4 yang harus kita perhatikan teman-teman yang pertama alat analisis keuangan yang digunakan untuk nilai kerja suatu organisasi bisnis dan dilihat dari perbandingan data keuangan teman-teman yang kedua menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah sudah tergoreng baik atau belum yang ketiga kita memberikan gambaran kinerja yang saat ini akan diproyeksikan di masa mendatang dan yang keempat teman-teman manfaatnya bagi penganalisis kita sebagai auditor membantu para manajer selaku pengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal yang krusial krusial lah teman-teman sebelum menetapkan keputusan terkait operasional perusahaan jadi oke baik teman-teman jadi mulai dari perencanaan audit sampai prosedur analitis itulah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari perencanaan apa yang harus diketahui oleh auditor kemudian sampai manfaat dan kelemahan dari prosedur analitis yang saya jelaskan seperti tadi teman-teman kurang lebih saya mohon maaf semoga teman-teman bisa memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari bila ada salah kata mohon maafkan bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati